beberapa saya alami begitu makanya saya sangat hati-hati dengan namanya legal ground penghormatan ini saya protes dengan Tuhan, tapi kalau Tuhan kayaknya udah ngotot, ya sudah saya hormati ya mau gimana tapi memang ada beberapa begini kalau kalau saya merasa kehendak saya tidak dianggap oleh Tuhan saya bilang, biar saya bilang ya silahkan Tuhan lakukan sesukamu tapi kalau saya ditanya keputusan saya seperti ini saya gak suka ini, ini, ini saya pengennya ini, ini terus kalau bisa jangan terjadi ini nah, gitu sejauh ini saya seakan-akan menikmati privilege untuk beberapa ada hal yang terjadi dengan dengan kehendak saya saya ingin A terjadi saya ingin tidak A, ya terjadi bahkan sebenarnya di awal November ini aku, walaupun ini masih eksperimen ya aku gak tahu akan di bagikan kepada seluruh itu atau enggak jadi November ini aku minta sesuatu ada yang terjadi kayaknya ya cuman aku belum kurang informasi, konfirmasinya tapi ada yang terjadi saya juga kaget tuh, bisa terjadi ada-ada banyak lagi ya semuanya termasuk ini sih termasuk metode test power gitu tetapi untuk menghormati apa ini aku gak berani test power sih test power untuk melawan ya karena saya tidak perlu test power melawan saja saya udah punya sampel banyak dari pengalaman saya sendiri atau pengalaman orang pemberontakan itu gak main-main hukumannya gak main-main hukumannya ini termasuk melawan E.T. itu panggilan E.T. ya gak harus melawan saya mantai melawan E.T. ya panggilan El Sadiknya itu pakai hukumannya menghina El Sadiknya atau menghalangi atau merendahkan gitu ya makanya tadi ketika saya coba dengan MJM oh iya iya sepertinya sehari ini saya pengen test power tentang itu sih tapi kata mungkin akan saya sendiri saja tapi intinya begitu jadi orang-orang yang pernah bersikap tidak menghormati El yang Sadik itu jadi kena legal ground hitam putih itu itu bukan gak main-main gitu hanya gak kelihatan saja tapi ada jadi saya tidak perlu bukti karena saya cukup dengan teorinya saya cukup makanya kalau ada orang yang menganjurkan termasuk dari istri atau dari anak untuk tidak menghormati abahnya apapun alasannya itu saya tidak bisa membela karena bukan saya yang nanti yang akan melakukan tindakan Tuhan sendiri abah sendiri yang melakukan dia merasa abah-abah kecilnya Dina dia bagi abah yang paling powerful ya akan melakukan makanya main legal ground itu begini jangan sampai kamu kamu kena celah dari yang namanya hukum kelima karena nanti ada dakwaannya ada dakwaan mati muda itu terjelas-jelasnya ayahkan disitu supaya panjang umurmu supaya lanjut umurmu kalau kita tidak hormat kepada konsep atau sosok abah tidak tidak panjang umur itu kan tidak panjang umur itu kan melarat gak isah makan terus mati kecelakaan mati kena penyakit mati muda stress mati muda banyak hal banyak faktor dosa yang ini nomor lima ini itu kayak banyak banyak sekali dapat intinya kamu mati muda alasannya bisa macam-macam kena bom mati muda ada pesawat banyak jatuh kena kamu mati muda kamu mandi ke setur mati mati muda banyak hal banyak cara mati gampang kamu jajan salah makan keracunan mati muda gitu saya gak berani main-main kalau soal 10 hukum ya gitu sih untuk pertanyaan tadi silahkan tanggapannya atau pertanyaan lain monggo ada yang punya masalah dengan bapakmu kalian harus pengakuan dosa kelima selama ini kita fokus ke dosa satu dua tiga empat aja jarang kita pengakuan dosa sahabat juga kelima ya sesekali tapi jarang gak ada draftnya malah hanya insidental orang merasa terluka dengan orang tua misalnya kalau membunuh ada beberapa pengakuan bersaksi dusta ada mengingini ada tapi yang empat lima ini jarang sekali dibahas tidak terekspos padahal itu perintah yang yang real sama hitam putihnya sama dengan yang lain selamat menikmati selamat menikmati